Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi Note 12 dengan kasus terkunci akun Google-nya kemarin kita sudah membuat tutorial cara bypass FRP pada Redmi Note 12 dengan metode one click menggunakan komputer maka kali ini kita akan coba untuk bypass akun Google pada Redmi Note 12 ini tanpa menggunakan komputer dan cara ini gratis syaratnya handphone harus terhubung dulu ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian kebetulan handphone ini sudah terinstall versi MIUI paling baru yaitu MIUI 14 maka otomatis untuk versi keamanan Redmi Note 12 ini juga sudah terupdate ke versi keamanan yang paling baru untuk bypass akun Google-nya kita akan membutuhkan kartu SIM yang sudah tersetting pin bagi teman-teman yang belum bisa setting pin pada kartu SIM silahkan lihat tutorialnya di YouTube sudah banyak yang mengulas bagaimana caranya men-setting pin pada sebuah kartu SIM selanjutnya kartu SIM yang sudah kita setting pin tersebut kita pasang di handphone Redmi Note 12 ini kemudian nanti setelah kartu SIM terbaca maka akan muncul tampilan pin SIM pada layar handphonenya selanjutnya setelah muncul tampilan pin SIM seperti ini tidak perlu kita masukkan pin SIM-nya langsung kita lepas saja kartu SIM-nya lagi maka otomatis tampilan pin SIM hilang berganti dengan tampilan full wallpaper seperti ini selanjutnya kita bisa scroll dari bagian atas layar handphone ini sampai muncul notifikasi di layarnya kemudian di sebelah kanan atas notifikasi ada logo lonceng bisa kita pilih logo lonceng ini sampai masuk ke halaman notifikasi dan pusat kontrol kemudian disini kita pilih notifikasi aplikasi sampai muncul daftar aplikasi selanjutnya kita scroll ke bawah kita pilih aplikasi YouTube ingat ya aplikasi YouTube bukan YouTube musik kemudian setelah kita pilih aplikasi YouTube kita scroll ke bawah kita pilih di bagian setelan tambahan di APL kemudian kita masuk ke halaman seperti ini kita pilih menu tentang selanjutnya kita pilih menu perseratan layanan YouTube maka akan otomatis muncul notifikasi buka dengan kita pilih Mi Browser setelah aplikasi Mi Browser terbuka disini bisa kita pilih menu lewati saja kemudian kita pilih lainnya kemudian kita pilih setuju dan lanjutkan untuk setel Mi Browser sebagai default kita pilih tidak saja kemudian pada kolom address bar nya kita hapus dulu semua tag di dalamnya dan kita ganti dengan kata kunci magelang spasi flasher spasi frp selanjutnya kita bisa tekan tombol enter pada keyboard handphone ini yaitu tombol panah ke kanan atau kita bisa pilih saran pencarian di bagian bawah kolom address bar nya ada saran pencarian magelang flasher frp kita klik saja ini sampai muncul hasil pencarian di google seperti ini bisa kita pilih yang paling atas yaitu bypass frp android dari blog magelangflasher.com kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka kemudian dari sini kita bisa memilih open setting menu untuk masuk ke pengaturan dari handphone ini langsung saja kita klik open setting menu jika muncul iklan kita bisa tutup tab iklannya klik bagian tab di pojok kanan atas kemudian tutup tab iklannya kita ulangi lagi pilih open setting menu kita coba klik satu kali lagi sampai masuk ke menu pengaturan di handphone ini ternyata masih muncul iklannya kita ulangi lagi klik open setting menu dan inilah halaman setelan atau pengaturan dari handphone ini selanjutnya kita akan membuat ruang kedua karena fitur spesial sudah tidak ada lagi di sini maka kita gunakan bantuan menu aplikasi kita masuk ke bagian menu aplikasi kemudian kita pilih menu kelola aplikasi kemudian kita pilih menu pembaruan letaknya di sebelah kiri atas logo kotak hijau dengan panah putih di dalamnya langsung saja kita klik menu pembaruan kemudian di pojok kanan atas ada logo pencarian kita klik logo pencariannya dan pada kolom pencarian kita ketikkan kata kunci activity spasi launcher selanjutnya kita bisa pilih saran pencarian di bagian bawahnya yaitu activity launcher langsung klik saja kemudian kita akan download aplikasi activity launcher ini kita klik dapatkan apabila muncul notifikasi pintasan di bagian bawah layarnya kita pilih tidak saja selanjutnya setelah activity launcher berhasil kita download langsung kita buka saja klik menu buka muncul notifikasi sanggahan kita klik ok dan kita tunggu sampai loading memuat aplikasinya selesai kemudian di pojok kanan atas ada menu pencarian kita klik logo pencariannya dan pada kolom pencariannya kita ketikkan ruang spasi kedua sampai muncul saran aplikasi di bagian bawahnya kita bisa scroll sedikit ke bawah disini ada dua menu ruang kedua kita bisa pilih salah satu saja kita coba pilih menu ruang kedua yang atas terlebih dahulu langsung aja kita pilih di bagian menu ruang kedua yang atas selanjutnya kita pilih menu hidupkan ruang kedua kemudian kita tunggu sampai proses loading membuat ruang keduanya selesai namun ternyata sebelum ruang kedua berhasil kita buat muncul tampilan blank dengan tampilan layar hitam seperti ini untuk tombol menu masih kelihatan tetapi tampilan di atasnya adalah layar blank warna hitam beberapa teman-teman kemarin mengalami kasus seperti ini ketika melakukan bypass FRP dengan membuat ruang kedua melalui activity launcher maka metodenya adalah kita bisa masuk lagi ke menu pengaturan kemudian kita masuk ke menu aplikasi kemudian kita buka lagi activity launcher yang sudah kita download dari menu pembaruan di bagian aplikasi tadi selanjutnya kita ulangi memilih ruang kedua yang bawah tadi kita pilih menu ruang kedua yang atas kita bisa memilih ulang menu ruang kedua yang bawah maka untuk mengulangi masuk ke menu pengaturan kita masukkan lagi sim cardnya sampai muncul tampilan pin sim di layar handphone ini untuk kartu simnya tadi belum aku lepas ya tinggal aku masukkan saja kemudian sekarang sudah terbaca pin sim kita lepaskan lagi kartu simnya lalu kita scroll dari bagian atas layar handphone ini dan kita pilih menu pengaturan atau logo pengaturan di pojok kanan atas notifikasi layar handphone ini ternyata menu pengaturan tidak berhasil kita buka mungkin ini disebabkan karena versi keamanan handphone ini sudah terupdate ke versi keamanan yang paling baru sehingga celah ini sudah ditutup oleh developer MIUI nya maka langkah selanjutnya kita akan coba untuk gunakan logo lonceng lagi kita bisa scroll di sebelah kiri atas layarnya kemudian kita pilih logo lonceng di sebelah kanan atas layar handphone ini namun ternyata logo lonceng juga tidak bisa kita gunakan malah masuk lagi ke tampilan layar blank hitam seperti ini solusi terakhir yaitu kita akan mengulangi langkahnya dari awal lagi maka kita bisa restart dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses restartnya selesai nanti kita akan mengulangi dari memasukkan kartu SIM kemudian melepas kartu SIM ketika sudah terbaca sebagai pin SIM di layar handphonenya dan kita ulangi masuk ke menu pengaturan handphone ini oke sampai disini handphone belum terbypass akun google nya ya jadi langkah awal kita untuk bypass FRP tadi gagal karena pada saat membuat ruang kedua mendadak layar handphone ini menjadi blank warna hitam sudah kita coba masuk ke menu pengaturan menggunakan notifikasi di bagian atas layar handphone ini tetapi gagal baik itu kita pilih menu pengaturan ataupun menu lonceng dari bagian atas notifikasi keduanya gagal untuk bisa masuk lagi ke menu pengaturan dari handphone ini maka kita akan coba untuk mengulangi langkahnya dari yang pertama sampai masuk ke menu pengaturan dan handphone ini masih terkunci akun google nya dengan tampilan verifikasi akun seperti ini oke kita ulangi dari merapatkan kembali SIM card nya atau kita masukkan lagi SIM nya sampai terbaca sebagai pin SIM di layarnya kemudian lepaskan lagi SIM card nya kalau tampilan pin SIM nya sudah hilang bisa kita scroll dari bagian atas layarnya kemudian kita pilih lagi logo lonceng kemudian pilih notifikasi aplikasi scroll ke bawah kita pilih aplikasi youtube scroll ke bawah kita pilih setelan tambahan di APL kita pilih menu tentang kita pilih persyaratan dan layanan youtube kemudian kita pilih Mi Browser sampai Mi Browser nya terbuka seharusnya blog magelang flasher tadi sudah tersimpan sebagai story ya tinggal kita buka tab nya saja seperti ini kemudian kita ulangi memilih menu open setting menu untuk masuk ke pengaturan di handphone ini oke langsung aja ya kita klik di bagian open setting menu jika muncul iklan kita tutup tab iklannya dan kita pilih open setting menu lagi sampai masuk ke menu setelan di handphone ini kemudian scroll ke bawah kita pilih menu aplikasi lagi kemudian kita pilih kelola aplikasi kemudian kita pilih menu pembaruan kemudian pada kolom pencarian kita ketikkan activity launcher kemudian kita buka activity launcher dan kita tunggu sampai loading aplikasinya selesai lalu kita cari lagi ruang kedua caranya sama ketikkan aja kata kunci ruang kedua pada kolom pencariannya tadi kita memilih ruang kedua yang atas maka sekarang kita coba pilih ruang kedua yang bawah padahal disini ruang keduanya sudah setengah jadi ya kemudian kita klik pergi ke ruang kedua dan kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai ini ada loading hitam tapi tenang hanya sebentar kemudian kita bisa pilih menu lanjut di sebelah kanan bawah lalu akan masuk ke halaman berganti antar ruang kita pilih menggunakan pintasan saja lanjut untuk sandi ruang kedua kita lewati saja dan sekarang kita tunggu sampai proses loading masuk ke ruang kedua selesai sampai disini akun google sudah terbypass tinggal kita restart saja dengan merestart handphone ini maka akan otomatis berganti dari ruang kedua menjadi ruang pertama oke sampai disini untuk fungsi kartu simnya sudah tidak kita gunakan lagi jadi kita bisa lepaskan dulu kartu simnya kita simpan kartu simnya kemudian tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai intinya bypass FRP pada Redmi Note 12 dengan versi MIUI 14 dengan membuat ruang kedua setelah kita restart handphonenya maka handphone akan langsung masuk ke tampilan ruang pertama disini akun google nya sudah bersih kita bisa cek menggunakan aplikasi google play kemudian disini ada aplikasi peluncur aktivitas ini adalah activity launcher kita buka saja kita bisa menghapus ruang kedua yang tadi kita buat karena ruang kedua sudah tidak kita gunakan lagi caranya sama kita cari saja ruang kedua dengan mengetikkan kata kunci ruang kedua pada kolom pencariannya kemudian tadi kita membuat ruang kedua dengan menu yang bawah kita pilih langsung kita bisa hapus dengan cara kita pilih menu hapus di pojok kanan atas layarnya kita pilih menu hapus kita tunggu sampai menghapus ruang kedua selesai kemudian untuk aplikasi activity launcher atau peluncur aktivitasnya bisa kita hapus karena sudah tidak kita gunakan lagi dan ini adalah Redmi Note 12 dengan MIUI versi 14 dengan Android versi 13 versi keamanan terbaru sudah berhasil kita bypass FRP-nya terima kasih sudah menyimak video ini dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota